cara scan siaran manual lor jika kalian menggunakan set topok tv digital decolor kodenya yang DC001 yang seperti ini oke caranya disini kita masuk menu nanti teman-teman pilih disini di cari saluran jadi untuk menu pencarian saluran di set topoknya decolor ini beda-beda tidak tipis atau bahkan hampir sama dengan set topoknya Evercoast lor nah disini kita masukkan dulu negara Indonesia daya antenanya disini off bisa kalian on atau di off juga ini tidak ngaruh sama sekali kode post ini juga tidak ngaruh di set topoknya tv digital lor oke artinya yang tiga ini tidak ngaruh mau di set atau tidak kemudian disini kita pilih pencarian manualnya oke nah disini teman-teman bisa tinggal pilih saja misalkan frekuensi di tempat saya itu nomor 32 nah teman-teman perhatikan kita pilih yang nomor 32 maka yang di bawah frekuensinya juga ikut berpindah 31 nah ini 32 562 00 ini frekuensi di tempat saya lor jadi arah antena sudah pas maka sinyalnya akan muncul baik itu di atas maupun di bawah jadi nanti teman-teman di tempat kalian itu kalian cari dulu info di saluran berapa atau frekuensinya berapa misalnya kalian sudah tahu di saluran nomor 32 frekuensi 562 nah tinggal set saja seperti ini bandwidthnya pilih 8M yang ini nanti kalau sinyalnya tidak muncul yang di bawah atau yang di atas nah teman-teman tinggal geser antena kalau sudah dapat channel seperti ini tinggal tekan OK saja untuk cari channel nah seperti ini ini cari channel manual Hai nah ini lho dapat empat channel dia otomatis kesimpan seperti itu nah jadi kalau scan channel manual ini lho kalian harus scan frekuensinya itu satu-satu nah misalkan tadinya tuh saya di khusus di TVRI Riau nah channel-channel lain itu tidak masuk lho jadi kalau misalkan di tempat kalian itu ada TVRI kemudian ada MNC ataupun ada Metro TV nah teman-teman wajib scan satu-satu frekuensinya nah itu namanya scan manual lho oke jadi lebih kurang seperti itu kalau mau scan manual di setoponya decolor kode DC001 seperti ini lho nah ini oke semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau cari channel itu saja sekian dan jumpa lagi di video yang selanjutnya